Di tangan gue sudah ada setumpuk booster pack yang gue sempet beli kemarin di Numaaret waktu mencari set spesial di pinggiran Serpong. Nah, set spesial sendiri pun waktu gue bererek hasilnya gak oke. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa nonton di video gue sebelumnya. Nah, di tangan gue sudah ada juga setumpuk booster pack yang gue beli bersamaan dengan set spesial kemarin. Nah, kondisinya juga cukup mengenaskan karena ada bekas karet, ada bekas kuku, dan ada beberapa yang lengket kemarin udah sempet gue bersihin. Tapi, gue mau mencoba peruntungan apakah dengan membeli booster pack, loose pack ini di Numaaret, masih bisa mendapatkan hit yang oke atau gak. Karena banyak yang bilang, kalau misalkan beli booster pack ini di Numaaret, ini adalah booster-booster sisaan. Jadi, untuk tahu ada hitnya atau gak, one way to find out, kita langsung buka aja semua booster pack yang kita beli di Numaaret. Let's go! Oke, so ini adalah booster pack atau loose pack yang kita temuin di Numaaret beberapa hari lalu. Nah, booster pack-nya pun juga beragam, dari ada booster-booster lama dan juga booster-booster baru. Booster-booster lamanya seperti si pengamat waktu, penyelap uang, ada juga si pemicu paradigma, ada juga si petarungan darah, dan juga arkana memuncak. Nah, kita juga dapet promo card dari Numaaret. Nah, kita akan coba buka dulu si promo card-nya, dan kita akan lihat promo card-nya itu isinya apa aja sih. In case kalian belum pernah buka promo card Numaaret. Nah, kita coba buka dulu dari yang ada tulisan Numaaret-nya. Soalnya ada beberapa booster yang tidak ada tulisannya sama sekali, seperti yang ini nih. Ini kayaknya yang seri lama. Nah, kita akan coba buka dulu yang ada tulisan Numaaret-nya. Booster pertama kita dapet si Pikachu. Nah, Pikachu ini spesial karena ada logo Numaaret di sampingnya. Nah, dari seri ini setau gue sih kayaknya nggak ada yang hollow ya. Jadi semuanya isinya common semua seperti ini. Mungkin ada yang hollow tapi nggak gitu banyak. Nah, yang kedua kita dapet Widow. Kita cek yang ketiga, dapet Grow Light. Masih bagus nih, belum ada yang duplikat. Selanjutnya kita dapet Spell, nice. Empat kartu, empat-empatnya beda. Lalu, yang terakhir kita dapet Ospi lagi. Oke, akhirnya ada duplikat. Jadi, dari sekian promo kita dapet lima kartu dan dua duplikat. Tiga lagi beda. Nah, untuk dari yang booster pack yang nggak ada logonya. Ini kayaknya dari seri yang lama deh setau gue. Atau yang baru ya? Oh, ini agak lama kayaknya. Iya, ini yang lama. Masih seri yang D. Oke, ini jadi kita dapet Mimikyu sama ada logo Indomaret di sampingnya. Lalu, kita dapet Chancey. Nice, very nice. Kita dapet Chancey sama ada logo Indomaretnya. Lalu kita ada, oh nice, Dialga Holo. Ini ada Holo sama ada logo Indomaretnya. Very nice, very very nice. Dan selanjutnya, kita dapet Mimikyu lagi. Masih ada dua lagi. Oh, ini di stapler sama orangnya. Ini di stapler, kita lepas dulu staplersnya biar tidak merusak kartu. Kita dapet, oh nice, arti kuno. Galarian arti kuno yang Holo. Last but not least, kita dapet Victini. Lumayan oke sih, dalam artian duplikatnya nggak begitu banyak. Ada Victini, ada Arti kuno, Mimikyu-nya kita dapet dua, kembar. Lalu ada Dialga, Chancey. Yang kembar ada Spill, Growlithe, Widow, dan Pikachu. Ini adalah promo kalau kalian beli booster Pokemon di Indomaret. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, promo dari tiap masing-masing toko itu beda-beda. Jadi, mungkin ada yang dapet kartu promo, ada juga yang nggak. Ada mungkin yang dapet tapi emasnya pura-pura nggak tau, atau pura-pura nggak ngasih. Atau emang dia nggak tau sama sekali. Jadi, tiap toko totally different. Oke? So, ini kita sudah selesai dari si unboxing kartu promo Indomaret. Kita langsung moving on ke Loose Pack yang kita beli di Indomaret. Kalau buat gue sih, gue lebih suka tuh kita buka dari yang kurang terkenal dulu. Atau kurang popular. Yaitu si Pertarungan Daerah. Lalu ada si Pengamat, Penyulap. Dan ini juga Pogo sebenarnya kurang gitu oke sih sebenarnya. Kita akan coba buka ini dulu. Nah, karena dari hasil tanya-tanya sama teman-teman gue, booster-booster ini kurang gitu banyak peminatnya. Karena kartunya so-so lah, bagus di koleksi tapi jarang bisa kepake dalam deck. Jadi kita akan coba buka dari booster Pertarungan Daerah dulu. Ini isinya lebih banyak nih, dan pasti ada satu holo. Kita dapet Rhyhorn, Heracross, Mamovile, Absol, Baskillen. Next-nya, kita ada Skyter, Noctol, Diancy, dan Litleo. Masih biasa aja. Nggak ada yang gimana banget sebenarnya dari sini. Kita ada Raltz, Cancel Cologne, Caldio, dan Roselia. Ya, just oke sebenarnya buat gue. Nggak sesuatu yang gimana. Next, kita langsung ke Penyulap Ruang. Penyulap Ruang, kita dapet Rapidash, Roseling. Wah, masih dapet V-Max. Kita bisa dapet V-Max dari Girox. Nah, kita akan coba lihat kondisi V-Max-nya. Dalam kondisi oke sih. Tidak ada bekas Kuku atau apa. Masih oke, masih oke. Masih oke banget. Masih oke. Masih mulus. Next-nya, kita buka yang booster saatnya lagi. Darklet, Scovette. Wih, masih dapet V-Star. Masih dapet Liligen V-Star. Ini masih oke banget nih. Dan kondisinya sama, masih bagus. Oke, very nice. Dari dua booster yang gue sebenarnya beli pun juga agak ragu sebenarnya. Karena ya kurang itu laku sebenarnya. Tapi kita masih bisa dapet dua kartu ini. Dua kartu V-Max dan V-Star. Very very nice. Nah, next-nya ini adalah kartu Pokemon Go. Kenapa gue bilang ini kurang laku? Karena waktu dulu pertama kayak rilis, gak gitu baiknya nyari. Sampai di saat ada beberapa kartu yang dibutuhkan di dalam deck seperti si Pokestop. Dan beberapa kartu lainnya. Wow, masih bagus. Masih bisa dapet Concedure. Energi dan kode. Nah, kalau misalkan teman-teman yang bermain Pokemon Go. Silahkan digunakan kodenya ini. Semoga berguna buat teman-teman yang bermain Pokemon Go. Oke, moving on. Kita coba lihat dapet apa lagi. Dapet I-POM, Magikarp, Blast Toys. Oh, very nice. Blast Toys. Dan Energi Dazzar dan kode. Silahkan dipakai. Kalau ada yang pengen menggunakannya di dalam game. Oke, so ini hasil dari Brawak Booster yang kurang begitu dicari orang. Dan surprisingly, hasilnya lumayan oke. Kita masih bisa dapet Blast Toys Holo, V, VMAX, dan VSTAR. Not bad. Kita langsung aja buka semuanya. Tapi gimana kalau kita buka dari yang kurang begitu dicari orang. Nah, kita akan ratingin lagi nih. Kalau pemicu, buat gue ini kayak lumayan baik dicari orang. Kita taruh paling bawah. Dan kita mulai dari si Arkana Memuncak. Ini kartu-kartu yang dicari biasanya yang Trainers Gallery. Yang CHL, CSR. Kita coba lihat ya. Apakah di sini kita masih bisa dapet kartu Trainers. Oh, dapet CHL masih oke. Very nice. Dapet Reshiram. Nice. Not bad. Booster pertama. Moving on lagi. Kita dapet. Jelly. Altaria. Calyrex. Dan Braxen. So-so. Gak gimana banget. Sekarang kita mau moving on ke hantaman triplet. Hantaman triplet kita dapet. Magikarp. Wooper. Studio. Dan Gampush. Dari hantaman triplet setau gue itu ada si... Satu kartu yang... Oh, Magikarp kalau gak salah ya. Yang... Yang cukup mahal sebenernya. Kita coba cek. Sama Energy. Energy juga cukup dicari orang. Energy Luminance. Oh, no. Look at that. The top card. Bekas seperti gue gak tau ya. Mungkin apakah bekas... Di... Cek tayai kuku. Tapi... Atasnya kayak... Agak damage. Oh, no. Ya. Basically semuanya kayaknya sih. Coba gue rapetin. Dan... Oh, enggak. Cuman... Cuman dua kartu terakhir doang yang... Yang dapet... Apa namanya? Kayak damage. Sisa depan-depan masih oke. See? Things yang... Mungkin menurut gue nih... Cukup bisa di... Diperhatikan sama pihak Indomaret. Karena... Kadang seorang bisa sejahat itu sebenernya. See? Garis lurusnya ini... Ini berarti bekas... Di... Tongkal tayai kuku. Dan damage-nya lumayan dalam. Ke... Paling belakang dari si booster-nya. Ini masih oke. Ini masih oke sih. Quite swell. Amura. Next-nya kita ada... La Vesta. Pemulihan yang lagi. Well... Nothing really special dari si Antaman Tripad. Kita harus moving on aja ke... Marah Bahaya. Kita masih punya lumayan sih Marah Bahaya. Kita ada... 1, 2, 3, 4, 5... Ada banyak. Ada 5. Kita akan coba lihat. Marah Bahaya dapet apa aja. Kita ada... Kombi. Macro. Weh. Masih dapet AR. Very nice. Masih dapet AR. Dan... Kondisinya masih mulus. Tidak ada bekas kuku. Very nice. Weh. Masih dapet AR. Very very nice. Next. Kita coba buka lagi. Mastiff. Gaspi Queen. Dan Suwadudow. Next-nya lagi. Kita ada Maril. Bramlin. Masih dapet Wuxian EX. Bagus banget ini. Lebih bagus dari si set special yang kemarin gue buka. Wow. Ini sih parah sih. Hit-nya masih lebih bagus daripada set special yang kemarin kita buka. Wih. Masih dapet Sloking EX lagi. Wow. Masih dapet Sloking EX. Dan kondisinya masih bagus. Tidak ada bekas kuku. Very nice. Next-nya. Pack-nya dari Salju. Wow. Dapet Baskalibur. Very nice. Dan kita langsung ke tanah. Letusan tanah. Dapet apa nih dari letusan tanah. Reveal. Dan drone. Nothing special. Tapi not bad sih. Lumayan banyak hit-nya dari sini. Nah. Dua pack terakhir. Ini booster yang menurut gue waktu awal keluar gak begitu booming. Tapi lama-lama. Nasibnya kayak si neraka sirna. Tiba-tiba demi si Lugia. Boosternya dicari orang luar biasa. Jadi kita akan coba lihat apakah dari si pemicu paradigma ini kita bisa dapet slot yang oke. Tanggela. Armado. Dan Wyvern. Last. Last pack. Last pack. Kita langsung lihat dapet apa aja. La Vesta. Sing. Ternyata bolong. Ternyata bolong. Yang hollow. Dialga. Yang hollow. Lalu. Ini adalah hit dari booster pack yang kita berwek tadi. Kita ada. Reshiram V. Lalu dapet. Conquer door V. Lalu dapet. Heatrend. Yang V. Max. Lalu dapet. Liligan. Vstar. Slowking EX. Wuxian. Dan yang terakhir. AR. Ini menurut gue sebenernya hit dari booster yang kita buka ini cukup oke compare sama set spesial yang kita buka beberapa hari lalu. Tapi balik lagi. Namanya juga gaca. Jadi tidak ada yang pasti. Nah. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video gue. Dan akhirnya kita udah gak perasaan lagi. Sejaknya kita udah tau. Oh kalau misalkan beli loose pack itu gak selamanya bolong. Tetep bisa dapet kartu oke kalau dapet. V. Vmax. Vstar. Dan lain sebagainya. Even AR. Tapi kalian harus pastiin booster yang kalian beli itu masih dalam keadaan segel. Bukan di reseal. Dan juga kalau misalkan di bekas kuku dan karet. Just make sure itu gak damage ke kartunya. Karena yang tadi kita udah nonton buka. Kartu energinya sempet agak lecek di bagian atasnya. Karena kemungkinan orang pakai kukunya itu terlalu keras mekennya. Jadi just make sure. Kalau misalkan kalian emang pengen banget beli di Indomaret. Just make sure kartunya itu masih dalam kondisi oke. Dan tungguin aja konten-konten gue berikutnya. Karena gue sudah mempersiapkan beberapa barang yang oke buat kita unboxing bareng-bareng. So I'll see you guys again on the next video. Bye bye.